Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Suali-sualihan Akasih KB semuanya Oke bertemu lagi dengan Ustaz Zaehka Disini Ustaz Zaehka akan Membahas tentang materi PAI Bagua Siapa yang boleh tau materi Bagua PAI itu Tentang apa sih Tentang keesaan Allah SWT Surah apa yang Menyatakan bahwa Allah SWT Itu adalah yang Maha Esa Coba surah apa Ya betul Surah Al-Ikhlas Surah Al-Ikhlas Apa bukti surah Al-Ikhlas Coba sama-sama kita baca A'udzubillahiminasyayqunirrojim Bismillahirrohmanirrohim Bismillahirrohmanirrohim Ulhuallahu ahad Allahus syurmad Lam yalid wa lam yulad Walam yakullahu kufuan ahad Yang artinya Coba semuanya perhatikan Yang artinya Katakanlah Muhammad Dialah Allah yang Maha Esa Allah tempat meminta segala sesuatu Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan Dan tidak ada sesuatu yang setara dengan Allah SWT Oke surat Al-Ikhlas adalah surat yang menyatakan Surat yang menyatakan bahwa Allah adalah Tuhan yang Maha E Tuhan yang Maha Esa Tidak ada yang setara dengan Allah SWT Segala sesuatu minta kepada Allah SWT Karena Allah Maha Pemberi Allah itu Maha Penyayang kepada semua umatnya Oke coba semuanya buka halaman sebelas buku PAI nya Oke yang pertama Allah SWT yang Maha Esa Artinya Allah hanya satu dan tidak ada Tuhan selain Allah Hanya Allah SWT yang wajib kita sembah Tidak ada sesuatu pun yang bisa menyamai Allah Allah berbeda dengan makhluk lainnya Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan Sudah jelas tadi ada di surat Al-Ikhlas Al-Quran surat Al-Ikhlas Oke Allah yang Maha Pencipta Allah adalah pencipta serta penguasa alam semesta Semua bergantung kepada Allah Allah yang Maha Pencipta Atau biasanya disebut dengan Al- Ya disebut Al-Kholik Al-Kholik itu artinya adalah Maha Pencipta Allah SWT yang menciptakan segala sesuatu Mulai dari langit, bumi, manusia, ejir, malaikat, dunia, akhirat, dan seluruhnya Semuanya disebutkan oleh Allah Allah Al-Khalik Allah Maha Pencipta Kemudian Allah yang menciptakan segala sesuatu dengan ukuran yang tepat Rapi, kuat, dan teliti Allah berfirman dalam surat Al-Hasr ayat 24 Artinya apa? Dialah Allah yang menciptakan Yang mengadakan Yang membentuk rupa Kemudian Artinya Maka mahasuci Allah Pencipta yang paling bagus Pencipta yang paling baik Itu ada di surah Al-Mu'minun Ayat 14 Kemudian Apa artinya? Tidak ada Tuhan yang berhak disembah Selain Allah Allah adalah Dia telah menciptakan hidung Telinga Mata Rambut Kaki Tangan Dan seluruh bagian tubuh Yang ada di diri kita Itu adalah Allah yang menciptakan Yang menciptakan Allah pula yang menciptakan keluarga Orang tua kita Saudara kita Teman Guru Dan orang-orang yang kita cintai Yang kita sayangi semuanya Adalah ciptaan Allah S.W.T.A.W.T.A.W.T.A.W.T.A.W.T.A.W.E. Semuanya adalah milik Allah Maka tidak ada alasan lagi Buat kita untuk tidak mencintai Allah Kita harus bersyukur Kenapa bersyukur? Karena Allah telah memberikan kita Indra pelihat Indra pelihat kita apa? Ya betul Adalah Mata Bersyukur kepada Allah Kita masih bisa melihat Bangun tidur Masih bisa melihat indahnya Dunia Masih bisa melihat Senyum orang tua kita Itu semuanya harus kita syukuri Kita syukuri kepada Allah Maka kita harus mengucapkan Alhamdulillah Yurabbilalamin Atas semua yang telah Allah Berikan kepada Kepada kita Dan juga selain indra pelihat Allah juga telah memberikan kita Apa? Ya Indra perasa Coba Indra perasa itu apa? Lidah Lidah kita Seandainya kita tidak punya lidah Tidak bisa merasa makanan Ya Sungguh tidak nikmat Semua yang masuk ke dalam Perut kita Jadi Allah beri ikra perasa Agar kita dapat merasakan Makanan Dapat merasakan lezatnya makanan Betapa sayangnya Allah kepada kita Jadi kita harus banyak Banyak bersyukur kepada Allah Atas semua ciptaan Allah Kita harus bersyukur Kita harus bersyukur kepada Allah Kita juga harus bersyukur setiap waktu Yang telah Allah berikan Dalam kehidupan, dalam kehidupan kita Setiap rasa nikmat Yang ada dalam kehidupan, kehidupan kita Rasa bahagia Semuanya kita harus bersyukur kepada Allah Karena apa? Karena Allah yang memberi Allah maha pemberi Dan apa? Segala sesuatu Yang soleh-solehah semuanya Inginkan Minta langsung kepada Allah Allah akan memberikan apa yang kita Apa yang kita pinta Karena apa? Karena Allah maha pemberi Maha pemberi Allah maha penyayang Oke, sekianlah Materi dari Ustazah Semoga dapat kita pelajari semuanya Kurang lebihnya Ustazah mohon maaf Kita tutup dengan bacaan Alhamdulillah Alhamdulillah Ya Rabbil Alamin Do'atun untuk majlis Subhanakallahumma Wabihamdika Ashadu an la ilaha ila anta Astaghfiruka wa atufu ilahi Kurang lebihnya Ustazah mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh